Terbongkannya skandal dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung membuat dunia pendidikan Indonesia tercemar, sungguh memalukan. Rektor Unila diduga membuka jalur belakang dengan tarif hingga 350 juta rupiah dengan jaminan diloloskan menjadi mahasiswa Universitas Lampung. Inilah Universitas Lampung yang belakangan menjadi sorotan. Rektor Unila Prof. Dr. Karomani terjaring operasi tangkap tangan KPK diduga menerima suap penerimaan mahasiswa baru. Modusnya Karomani membuka program penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri. Tidak gratis, jalur mahasiswa di jalur ini harus membayar mahar 100 sampai 350 juta rupiah untuk diloloskan menjadi mahasiswa baru di Universitas Lampung. Dalam OTT ini KPK menetapkan 4 tersangka, 3 orang dari kampus Unila sebagai penerima suap sedangkan seorang tersangka lain adalah pemberi suap yakni kerabat calon mahasiswa. Total uang suap yang diduga diterima oleh Karomani mencapai 4,4 miliar rupiah. Sebagian diantaranya telah dialihkan dalam bentuk deposito dan emas batangan. Pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, AF, HY, beserta dengan barang bukti uang tunai sebesar 414.500.000 rupiah. Kemudian slip storean, deposito di salah satu bank sebesar 800.000.000 rupiah. Dan kunci set deposit box yang diduga berisi emas yang setara dengan 1,4 miliar. Untuk kepentingan penyidikan, keempat tersangka kini ditahan selama 20 hari. Evrizal, Jakarta. Pemuda 1 Sejumlah sepeda motor pun rusak. Belum jelas penyebab aksi saling serang para pemuda ini. Namun aksi tawuran yang sempat tumpah ke jalan pemuda satu ini membuat warga resah. Mereka pun berkerumun berupaya membubarkan paksa tawuran. Aksi tawuran akhirnya terhenti setelah personil kepolisian dari sektor Pulau Gadung dibantu Polres Metro Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi. Sebuah bangunan semipermanen yang dijadikan posko petugas unit pengelola kebersihan badan air di Bantaran Kalisentiong, Johar Baru, Jakarta Pusat terbakar pada Sabtu petang. Kobaran api dengan cepat melahap sebuah bangunan semipermanen yang menjadi tempat beristirahat petugas unit pengelola kebersihan badan air provinsi DKI Jakarta. Lokasi kebakaran yang berada persis di samping SPBU sempat membuat sejumlah warga panik. Meski sempat membesar, api dapat dipadamkan setelah 6 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun petugas damkar menduga api muncul akibat crossleting listrik. Kementara itu banjir merendam kawasan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park di Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Sabtu siang. Akibatnya puluhan sepeda motor milik karyawan pabrik terendam banjir. Dalam video yang tersebar di media sosial ini terlihat puluhan kendaraan roda 2 milik karyawan pabrik yang diparkir dibiarkan terendam oleh pemiliknya. Banjir ini terjadi akibat tingginya curah hujan kepal. Kepala BPBD Halmahera Tengah pun menjelaskan banjir terjadi setelah hujan lebat yang mengakibatkan air meluap ke jalan utama dan kawasan perusahaan. Namun pada Sabtu sore air sudah mulai surut. Aktivitas warga pun sudah kembali berjalan normal.